kalau disini mas walaupun misalkan pakan mau pakan, mau pakai pelet mau pakai apa, yang penting rumput itu harus ada jadi itu biar kelinci tetap gampang birahi jadi mengaruhi juga ya kalau menurut saya itu pakan rumput pengaruh banget, dia bisa ngurangi stres yang jelas itu satu, terus cepat birahi juga, gampang lebih gampang birahi, jadi makanya terus disini, kalau ke sini kalau nyenang ke sini, pasti pasti ada anak tanpa oke, Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi di channelnya Bang Jono, masih tetap di kandanya Mas Sugianto ini Jilacap Adipala kali ini saya mau sharing tentang siklus perkahwinan kelinci ya mas agar biar kita kelinci bisa produk terus jadi gak nyampe kelamaan nganggur mas seperti itu, sahabat jadi sangat penting ini buat yang peternak pedaging, apalagi ya mas biar kelinci nya produktif terus gencok terus, biar untungnya makin banyak makin banyak, yang jelas biar kelinci nya beranak terus mas biasanya kalau peternak itu paling seneng kalau kelinci nya beranak dan paling pusing itu kalau kelinci nya gak beranak, apalagi susah nah itu sahabat, nanti langsung di sharing, oke langsung aja mas gimana caranya untuk yang pertama itu pasti ya yang wajib itu ini mas jadi tanggal perkahwinan terus persalinan ini dicatat terus nah itu yang pertama ya mas nah ini fungsinya untuk apa jadi nanti biar kita siklusnya terus bisa muter kalau di kandang saya karena pakannya ini rumput mas itu kita biasanya ini misalkan ya kelinci itu lahir tanggal 30 jadi kita nyapi itu umur 50 hari baru bisa nyapi soalnya pakan kita bukan pakan pabitan jadi nanti 50 hari disapi umur anakan umur 54 hari itu kan dikawinkan lagi kalau di kandang saya itu kayak gitu terus jadi muter jadi nanti nyapi selang 4 hari kelinci kawinkan jadi gak kelemangan anggur kalau misalkan mungkin yang kelinci nya pakannya pabrikan kalau mau main pedaging bisa misalkan kelinci umur 10 hari anakan umur 10 hari indukan kawinkan lagi jadi nanti bisa apa namanya kelinci nya menyusui sambil hamil nanti begitu udah anakan umur sebulan kan udah lumayan gede udah mungkin segini lah mas kalau pakan pelet bisa nanti bisa disapi indukan lahiran lagi lain-lain lagi jadi gak pernah putus ya mas iya yang terpenting itu mas jadi siklus jangan diputus kalau udah kayak gitu berjalan terus jadi nanti kelinci nyaman juga enak jadi gak perlu adaptasi lagi saya pernah siklus udah berjalan karena kandang penuh kita stop gak kawinkan dulu ditunda akhirnya nyampe 2 atau 3 bulan itu kelinci gak produk jadi susah kawin juga pokoknya gagal lah gitu mas jadi biar siklusnya tetap nyaman harus dijaga terus kalau udah berjalan terus terus jadi nanti gak rewel terus juga kalau disini mas walaupun misalkan pakan mau pakan mau pakai pelet mau pakai apa yang penting rumput itu harus ada jadi itu biar kelinci tetap gampang birahi jadi mengaruhi juga ya kalau menurut saya itu pakan rumput pengaruh banget dia bisa ngurangi stres yang jelas itu satu terus cepat birahi juga gampang lebih gampang birahi jadi makannya terus disini kalau kandang kesini kalau nyenang kesini pasti pasti ada anak indokan menyusui sahabat bisa cek sendiri di video-video saya sebelumnya di kandangnya Mas Tugianto itu gak pernah kandangnya itu kosong pasti kandang tengah ini kandang yang tengah ini ya sahabat ini penuh terus kandangnya selalu ada pasti isi ya itu kuncinya yang penting kalau disini itu rumput selalu ada Mas kecuali kalau sampai 2 atau 3 hari hujan terus itulah kita gak kasih hijauan kalau nang stok hijauan habis tuh sahabat jadi buat yang ternak klinci ini wajib ngarit berarti ya Mas ya yang penting juga makan konsisten itu juga penting jadi kalau di saya emang rumput terus dikasih terus jadi Alhamdulillah klinci nya gak enggak rewel lah apalagi dalam perkawinan untuk rumputnya ini khusus gak ada jenis-jenis rumputnya itu jenis-jenis rumputnya itu kalau lebih bagus itu yang bagus itu ya konsisten rumput itu kalau bisa setiap hari ada itu aja ambil jenisnya itu aja terus kalau saya kalau mau misalkan rumput di kontak ganti juga harus kayak gitu berarti ke depan juga harus seling-seling terus kayak gitu yang penting konsisten lah kalau saya emang paling seneng itu rumput bandotan oh bandotan ya ada yang ngatain bandotan terus ada yang juga katanya runi apa ya betang itu yang saya biasanya pakai yang itu jadi klinci doyan banget Mas jadi nyampe kita habis ngarit bisa nyampe 3 hari dikasihkan masih tetep doyan jadi kita ngarit nggak tiap hari paling seminggu 2 kali itu sahabat jadi nggak terlalu karena klinci itu makannya nggak terlalu banyak ya Mas jadi beda sama kayak sapi harus sama kambing ya satu ekor satu karun berarti kan ada pidonya Mas kita kasih makan cuma segini yang segenggam paling setempat makan inilah terima kasih segenggam ini aja itu sahabat tapi harus kalau di kandangnya sampelan itu harus wajib dipotong ya Mas ya ini fungsinya itu dipotong kayak gini biar rumput nggak kebuang Mas kalau nggak dipotong potong kayak gini itu nggak dicacah biar hanya yang dimakan cuma patangnya daunnya kebuang nanti jatuh ke bawah jadi kandangnya juga kotor kurang maksimal juga jadi banyak yang terbuang oke Mas ini sangat bermanfaat tentunya buat para sahabat petanak klinci apalagi yang pemula wajib tahu cara ini karena cara ini bisa yang jelas ngirit Mas ngirit terus juga yang ngarit kan pasti di sekitar pasti banyak rumput lah oke terima kasih Mas oke semoga semoga sukses terus pokoknya amin kandang klinci nya semakin gede semakin berkembang amin nanti bulan selanjutnya atau kapan kesini lagi kan ini udah baik hal terima kasih mas terima kasih mas buat sahabat nih jangan lupa yang baru mampir channel ini tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya gratis tanpa dipungut biaya biar sahabat tahu tentang video-video terbaru dari channel ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh